Bursa transfer pemain paromusimberi Liga 1 sudah resmi ditutup kemarin pada 28 November. Namun seluruh tim masih bisa resmikan pemain baru jika kesepakatan sudah didapat serta didaftarkan sebelum Bursa transfer ditutup. Termasuk kini Madura United yang dikabarkan segera resmikan pemain asing baru. Galberto Luanbello pemain asal Brazil yang akan jadi pemain asing baru Madura United. Sepanjang karir sepakbolanya Dalberto Bello hanya bermain di negara asalnya Brazil. Sejak tahun 2014 hingga kini Dalberto Bello telah memperkuat 11 tim berbeda. Mulai dari bermain di kasta tertinggi Liga Brazil hingga bermain di kasta ketiga. Dalberto Bello terakhir bermain untuk Paisandu FC kontestan kasta ketiga Liga Brazil. Bersama Paisandu FC Dalberto Bello catatkan 18 penampilan dan torehkan 1 gol. Sejak awal November hingga kini Dalberto Bello berstatus tanpa tim. Pemain berusia 29 tahun tersebut bisa ditempatkan di berbagai posisi di lini depan. Posisi natural Dalberto Bello sebagai penyerang sayap kanan. Namun jika melihat statistiknya Dalberto Bello lebih produktif ketika ditempatkan sebagai penyerang tengah. 9 gol berhasil ditorehkan Dalberto Bello dari 35 pertandingan ketika bermain sebagai penyerang tengah. Ketika bermain sebagai penyerang sayap kanan Dalberto Bello torehkan 2 gol dari 20 pertandingan. Madura United nampaknya siapkan Dalberto Bello untuk mengisi posisi junior Brandao yang hengkang. Namun Madura United harus terlebih dahulu melepas salah satu pemain asingnya. Dua nama yang santar dikabarkan akan hengkang dari Madura United yakni Hugo Gomez dan Lulinha. Namun kemungkinan pemain yang akan dilepas nampaknya Lulinha. Terima kasih telah menonton!